Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan mahasiswa yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini. Kita masih diberikan kesempatan umur panjang. Saya Tuala Apiat untuk bisa bertemu di Mata Kuliah Pemrograma Nobutika. Gimana suara saya bisa didengarkan cukup jelas ya? Jelas Pak. Baik, terima kasih. Kalau suara bergema, saya akan kurangi di mixernya ini. Baik, mari kita sapa dulu sambil menunggu rekan-rekan yang lain yang hadir di pagi hari ini. Ada kawan kita Ade Patahila, Ade Mifta. Haji Pratama, Dina Yulianti, Novia Karolina, kemudian Ahmad Saharil Azmi, Nur Mutakin Aditasa, Alexander Janu Prasetyo, kemudian Hafis Zulfa Khairan. Saya membayangkan Hafis Zulfa ini orangnya tinggi besar ya. Bisa jadi nih. Karena dulu datangga saya yang bernama Hafis itu badannya gemuk. Saya tidak tahu sekarang Hafis yang ada di sini tembaknya tidak gemuk ya. Langsing saja kira-kira. Kemudian Sri Rifka Susanti, Rina Selvia, Yudhar Anetia, Muhammad Akmal Effendi, Al-Faris, Muhammad Ihsan Padil, kemudian Muhammad Refi, Muhammad Nur Rijal, Ahmad Rais Rabiel, Sukma Jiyadi, Ahmad Zulkarnain, Julianus Buwanario, Siti Mariana, Tahtaruli, Marisa Ridayanti, Hernanda, Sopi Fanani, Tamami, mohon maaf. Kok ada yang suara-suara? Apa suara-suara kawan-kawan yang baru login? Suara-suara kawan-kawan yang dimute semua. Apa suara saya yang feedback? Gusman? Tidak ada, Gusman ya. Ada si Al-Faris. Ada, Pak. Suara saya tidak feedback ya? Ada, Pak. Aman. Baik, Alhamdulillah. Baik, kita teruskan ya. Kita sudah masuk ke pertemuan ke-14 ya hari ini ya. Itu kan ada suara-suara aneh nih yang saya mendengar. Sebentar-sebentar. Sebentar saya sih tidak ada masalah sebentar. Oke. Saya coba share screen dulu ya. Baik, ini saya pakai mode apa nih ya? Sebel. Sekarangnya, nanti saya tetap dulu. Speaker view plus screen speaker view. Tidak ada, ini ya. Mode ini, ini tidak ada yang side by side. Tidak ada, apa-apa deh. Saya teruskan lagi share screen ini. Oke, nah ini dia. Jadi, kita pertemuan ke-14 tanggal 8 Desember tahun 2020. Tanggal, bertepatan 23 Rabu Awal 1442 Hijriah. Ini pertemuan ke-14. Dan kita akan coba bahas yang kaitannya dengan robot dan komputer vision ya. Kita lihat. Nah, saya tidak bosan-bosannya sampai pertemuan terakhir mungkin ya. Menyampaikan apa yang kita sudah bahas di pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Karena memang terus terang saya sendiri pun tidak ingat kadang-kadang apa yang sudah saya sampaikan materinya di pertemuan minggu lalu atau pekan yang lalu. Jadi, untuk mengingatkan saya sendiri, saya harus mengulang lagi materi yang kemarin saya sampaikan itu apa, sebentar saya minum. Nah, bisa jadi rekan-rekan sekalian itu kan ingat semua materi yang sudah disampaikan dari awal sampai akhir. Tapi, karena saya mungkin sudah cukup tua. Jadi, akhirnya mengingat yang minggu yang lalu saja saya tidak kadang-kadang lupa jadinya. Baik, di awal kita sudah membahas banyak sekali ya. Kayakannya dengan jenis-jenis robot gitu. Kemudian komponen dasar pembentuk robotnya juga sudah kita bahas. Kayakannya dengan sensor, aktuator, mikrokontrollernya atau pengendalinya. Kemudian, PC-nya mungkin belum ya. Karena saya kurang tahu waktunya mungkin bisa tidak cukup nantinya. Tapi mungkin sekedar pengetahuan saja bahwa robot itu tidak hanya mikrokontroller PC pun atau mungkin laptop gitu ya maksudnya ya. Kemudian, dasar robot dengan motor DC, drapernya. Yang relay kita belum sempat bahas. Kemudian, ultrasonic sensor yang seri SR-05 yang original ini. Kita bahas juga yang HC-SR-04 dan kita gunakan di robotnya. Bersamaan dengan juga motor serponya kita gabung. Kita juga sudah bahas tentang LED dan LCD. Dan pekan lalu terakhir itu kita sudah membahas tentang bagaimana robot yang menggunakan sistem holomonic drive system. Dan di pertemuan berikutnya kita harusnya membahas komputer vision dan robot ya. Dan juga kalau tracking. Dan mudah-mudahan kita bisa bahas keduanya di hari ini. Entah waktunya cukup apa tidak. Tapi kita usahakan karena memang komputer vision itu kalau saya dulu belajar itu mata kuliah di satu semester sendiri ya. Dan kalau di UGM terakhir itu saya belajar itu belajarnya belajar sendiri. Tidak di kelas seperti kuliah tidak ada biasanya. Karena memang kalau di UGM itu ada kalanya mata kuliah itu tidak diberikan di kelas ya. Jadi mata kuliahnya kita ambil tertera di KRS. Tapi dosennya tidak mengajar kita secara klasikal di kelas gitu. Jadi kita yang ngejar-ngejar dosennya misalkan hari siap hari Rabu. Siap hari Rabu itu tanya. Bapaknya ada di mana atau ibunya ada di mana. Atau di ruang mana atau di lab mana. Jadi seperti itu. Jadi kalau seperti itu diterapkan di kita kayaknya sulit ya. Saya pun di awal-awal itu merasa kesulitan kalau model kuliahnya seperti itu. Bayangkan saja setiap kali pertemuan kita harus tanya dulu. Di mana. Atau kadang-kadang pas sudah nunggu lama gitu. Ada WA masuk dari beliau. Bahwa hari ini mungkin tidak kuliah. Beliau nya lagi ada cara rapat misalkan atau apa gitu. Nah itu mungkin harus lebih sabar lagi gitu ya. Jadi saya kira kami di waktu kuliah di UGM itu sudah ditempa sekian tahun untuk bisa bersabar gitu ya. Mungkin lima tahun lah kurang lebih. Baik. Kita lihat lagi materi yang harusnya kita juga bahas adalah kamera stereo dan cara kareberasinya. Saya kurang tahu apakah nanti bisa atau sempat waktunya. Karena saya ingin menyampaikan yang pertemuan terakhir adalah kayaknya dengan ini. Dengan yang nomor 14 ini ya. Kaitan dengan penelitian saya. Jadi itu yang saya ingin bahas. Mudah-mudahan nanti kita bisa singgung. Kalaupun tidak nanti disinggung di perkuliahan Zoom meeting ini. Itu nanti bisa dilihat saja ya. Nanti bisa jadi saya coba berikan linknya. Video bagaimana mengalibrasi kamera stereo. Ada materinya kok di pertemuan dulu di semester yang lalu ya. Baik materi lainnya itu saya kira sudah kita bahas sambil-sambil ya. Maksudnya dalam artian, oh ini ada pelitian berkaitan dengan ini. Oh saya pernah melakukan pelitian di sini. Atau oh saya belum pernah melakukan ini. Itu yang di nomor 15 itu disampaikan materi lain yang dianggap berkaitan dengan mata kuliah ini. Atau misalkan tadi di situ tidak ada tulisannya sensor HC SR04 gitu ya. Atau paket robot murah. Itu kan tidak ada. Jadi itu yang sudah kita bahas dan sudah kita lewati sebenarnya. Tapi memang kita harus sampaikan bahwa kita juga membahas hal-hal lain. Karena nanti ada juga mungkin mahasiswa yang kritis gitu ya. Pak itu tidak termasuk di dalam kurikulum atau sub-nya kita gitu ya. Satuan acara perkuliahan kita. Kenapa dibahas nah itu. Tapi mungkin di Semic Banjarbaru tidak sampai segitunya ya. Kebanyakan mahasiswa alhamdulillah menurut saja apa yang disampaikan gitu. Sesekali ada yang mungkin bertanya itu sudah cukup bagus. Kalau terlalu kritis juga dosennya juga bingung ya menjawabnya ya. Kalau misalkan saya ditugaskan untuk mengajar mahasiswa S1 di UGM itu bisa jadi saya yang kak. Kalau menurut kawan-kawan saya itu dosennya yang kewalahan gitu. Karena mahasiswanya sangat-sangat kritis kalau di sana itu. Apa aja ditanya gitu. Jadi kadang-kadang mereka sudah belajar lebih dulu sebelum belajar di kelas. Jadi kalau dosennya kurang-kurang sango istilahnya atau background keilmuan atau pengalamannya kurang itu bisa jadi kalah dengan mahasiswanya ya. Nah Semic Banjarbaru juga seperti itu sebenarnya. Tapi memang tidak terlalu ditunjukkan pada saat kuliah online seperti ini ya. Biasanya pada saat kuliah offline itu saya banyak menemukan rekan-rekan mahasiswa yang kemampuannya sudah di atas rata-rata. Jadi mereka sudah belajar banyak, sudah mencoba banyak hal. Dan seringkali saya yang belajar ke kawan-kawan mahasiswa ya. Baik. Sekarang saya minum lagi. Baik, kita teruskan ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa backgroundnya ungu ya. Saya juga tidak tahu. Asal saya pilih saja. Pokoknya ada background. Saya mencari Computer Vision gitu dia tidak juga adanya munculnya kalau saya pakai kata kunci kamera itu. Di aplikasi untuk template online ya. Jadi dicari saja di Google itu. Banyak yang penyedia-penyedia template untuk online. Tapi saya pun tidak mengunduh semuanya karena ini harus berbayar ya harusnya. Jadi saya create di sana, saya hanya screenshot saja kemudian gunakan template-nya ini. Karena sebenarnya ada template khususnya ya kalau misalkan kita berbayar gitu. Jadi dari PowerPointnya itu sudah ada animasi-animasi segala macamnya. Baik, itu materi yang sudah kita lalui dan kita bahas. Paling tidak ya di pertemuan ke-berapa kemana? 13. Ini hari ini pertemuan ke-14. Kita akan bahas apa tadi sudah disebutkan. Kita akan coba bahas katanya dengan robotika yang terhubung ke Computer Vision ya. Nah Computer Visionnya sendiri kita tidak akan bahas secara detail. Karena apa? Karena itu satu mata kuliah satu semester. Jadi bahasannya itu panjang lebar. Dan kalau saya dulu kuliah itu memang materinya dicari sendiri, coba sendiri. Dan jelaskan sendiri. Jadi mahasiswanya yang menjelaskan ke dosennya apa yang dia dapat. Bukan dosennya yang menjelaskan ke mahasiswa ya. Jadi dibalik kalau di sana itu. Jadi memang pengalaman di UGM kemarin itu sudah cukup. Apa namanya ya? Membuat saya itu sudah. Banyak hal-hal yang diluar dari apa yang kita biasa dapati di Stimik Banjarbaru gitu ya. Jadi nanti kalau kawan-kawan yang ingin melanjutkan kuliahnya lagi ke UGM. Itu mudah-mudahan nanti ada kesempatan gitu ya. Untuk belajar di sana. Biar tahu bagaimana kalau kuliah di UGM itu. Jadi awal-awalnya memang saya istilahnya keteteran juga ya. Dalam artian mereka sudah berlari kencang, kita masih ngeset istilahnya. Tapi seiring berjalannya waktu, Alhamdulillah mereka berjalan, kita ikut berjalan. Mereka berlari kencang juga kita ikut berlari kencang gitu. Dan Alhamdulillah hasilnya juga bagus ya. Baik, intinya sabar, kemudian mengikuti dan mau belajar gitu. Jangan santai ya di awal-awal itu harus ini ya kalau kuliah di UGM itu. Termasuk juga di Stimik Banjarbaru, jangan di awal sudah santai, kemudian akhirnya terbawa-bawa santai. Nah, jadi kalau misalkan dosennya agak keras di awal, itu jangan dikatakan killer dosennya atau penyarikan atau apa gitu ya. Tapi memang satu saat nanti kita baru menyadari setelah lulus mungkin. Oh iya, kalau tidak seperti itu bisa jadi kita akan lulusnya lama nanti gitu. Nah, kalau kita berlari saja lulusnya lama misalkan kalau saya ya secara pribadi gitu. Saya berlari saja di UGM itu lulusnya cukup lama. Di UNI dulu juga saya S1-nya kan sekitar 10 semester kurang lah, kurang dikit. Jadi 9,5 semester lah. Jadi saya sudah sempat bayar SPP semester ke-10. Walaupun lulusnya tidak sampai di akhir semester ke-10. Tapi tetap tercatat bahwa saya sudah bayar SPP 10 kali gitu kan. Nah, itu dia. Jadi sudah berlari kencang pun tetap ternyata tidak bisa kencang ya. Di S1 dulu saya lulus nomor 3 kalau tidak salah dari keseluruhan kawan-kawan saya yang S1 itu. Jadi kawan saya sekarang yang lulus pertama kali itu sekarang sudah jadi guru besar. Di Universitas Negeri Yogyakarta ya. Yang lulus kedua itu sekarang jadi guru teladan di balangan sana. Mungkin ada orang balangan di sini. Ada yang dari balangan? Kawan saya guru di SMK, saya tidak tahu ya, tidak ingat saya SMK negeri berapa itu di balangan. Nah, beliau jadi guru teladan. Sudah sampai ke luar negeri, sudah sampai ke Belanda, Perancis, bahkan ke Amerika juga ya. Apa namanya, lomba dan kursus singkatnya dia. Jadi Alhamdulillah gitu. Saya aja belum pernah kesana. Baik, kita lihat. Mungkin ada pertanyaan ini. Bagaimana sebuah objek itu bisa ditelusuri ya. Kalau bahasa ininya sih ditracking ya oleh sebuah komputer. Jadi, kalau misalkan si Alvaris punya sepeda motor, untuk dia bisa tahu sepeda moturnya tadi di mana, bisa jadi dia akan gunakan GPS ya. GPS dia pasang di situ. Kemudian nanti GPS itu terhubung ke internet. Kemudian melalui website yang penyedia GPS tracking tadi, nanti bisa dilihat oleh Alvaris secara online gitu lewat smartphone-nya. Oh, sepeda motor saya ada di posisi ini. Kalau mungkin yang lebih detail gitu ya, di parkiran itu dia bisa tahu posisinya di sebelah utara, sebelah timur, atau sebelah barat, atau sebelah selatan gitu. Nah, itu yang lebih spesifik ya. Kalau akurasi dari GPS-nya mungkin di bawah 1 meter itu akan lebih bagus. Tapi kalau sudah di atas 10 meter itu agak-agak, apa namanya ya, membingungkan. Jadi, kalau misalkan posisinya, oh, menurut GPS ini di alamannya, parkirannya stimik. Tapi ternyata dia sudah ada di mana, di gedung sebelah misalkan, atau di parkiran karaoke sebelah. Kan di sebelahnya, stimik Banjarbaru, yang di Banjarbaru itu kan ada karaoke sebelahnya. Jadi seperti itu ya. Kalau misalkan akurasi dari GPS-nya lebih dari 10 meter. Nah, itu salah satunya ya. Kalau kita ingin melakukan tracking atau penelusuran terhadap sebuah objek. Nah, cara lainnya adalah dalam mengakukan tracking warnanya ya, atau menelusuri warnanya. Nah, itu kalau misalkan warna ini yang nanti kita contohkan adalah kalau ini objeknya ada di dalam ruangan ya. Karena memang robotnya juga sementara ini yang dicontohkan adalah robot yang berjalan di dalam ruangan. Bukan robot yang berjalan di luar ruangan. Ini ada yang bertanya, apa bedanya di dalam dan luar ya? Beda antara kamera sendiri kalau misalkan Anda, atau kita beli gitu ya, kamera webcam misalkan. Maka itu ada peruntukan yang nanti indoor ataupun outdoor. Atau ada yang pernah memasang CCTV atau melihat-lihat CCTV. Itu kan ada CCTV yang khusus indoor, ada yang outdoor. Kalau CCTV yang indoor dipasang di outdoor, maka dia akan nanti menampilkan gambar yang jelek, atau mungkin terlalu backlight, atau terlalu saturasi warnanya terlalu jelek, atau terlalu tinggi gitu ya. Akhirnya gambar atau video atau image yang dihasilkan itu tidak lagi sesuai dengan apa yang real di lapangan. Jadi memang, tapi ada juga sensasi kamera yang memang bisa digunakan baik itu di luar ataupun di dalam ruangan. Nah, kaitannya dengan tadi cara menelusuri objek yang berwarna ya. Dari warnanya maksudnya, atau tracking objek yang berwarna itu sensor apa yang digunakan. Salah satu yang mungkin ada dan dulu digunakan, ini sudah ada mungkin sejak tahun 2007 ya. Saya dulu ikut bersama-sama tekan rekan mahasiswa tim robotika Selik Manjir Baru itu ke Surabaya. Rekan-rekan mahasiswanya naik kapal dulu. Itu si tim-tim dari luar sana, dari ITS dan PENS yang saya ingat itu sudah menggunakan sensor warna ini ya. Selik Manjir Baru belum sama sekali menggunakan sensor ini, karena ini harganya dulu cukup mahal ya. Tapi sekarang kalau nanti dicek di link yang saya berikan ini, harganya mungkin di bawah Rp50.000. Atau di bawah Rp100.000 ya, kira-kira kalau yang model yang lainnya itu. Nah, ini sudah bisa langsung kita hubungkan ke Arduino. Kalau kontrolnya menggunakan Arduino ya. Tapi kalau nanti kita menggunakan komputer, misalkan kita menggunakan webcam, kamera, maka kamera itu yang nanti kita program di komputernya. Nah, nanti yang kita bicarakan hari ini adalah yang bagaimana memprogram kamera untuk keperluan objek tracking atau penelusuran objek tadi ya. Jadi, karena saya tidak punya ini si sensor warnanya, saya kemarin lupa beli ini. Harusnya beli jatuh ya. Harganya tidak terlalu mahal ini. Untuk bisa diperlihatkan ke kawan-kawan masyarakat. Jadi, saya mohon maaf baik sensor yang tadi ini, sensor warna yang jenis yang pertama tadi atau sensor warna yang jenis yang ini. Serinya mungkin sama. Tapi, saya tidak tahu persis yang mana yang 230, yang mana 3200 ya. Nanti dicari tahu dari dua gambar ini yang mana yang 230, yang mana 3200 ya. Itu sudah saya berikan linknya. Nanti bisa diketik di Google. ICS 230 itu yang muncul yang mana. Biasanya ada website resminya akan menyampaikan data sheet atau manual usernya ya. Yang mana yang 320 atau yang 230. Tampaknya perusahaannya sama itu. Baik, ini ada video demo dulu sebelum kita membahas programnya ya. Ini sebenarnya nanti tidak dibahas secara detail programnya ini ya. Karena memang program ini cukup kompleks untuk bisa melakukan tracking warna sekaligus menggerakkan robot ini. Nah, robot ini sudah kita bahas sebelumnya di pertemuan ke-13 yang lalu ya. Untuk holonomic drive system. Jadi, robot yang saya gunakan adalah ini. Mohon maaf, ini videonya mungkin agak gelap ya. Bukan agak gelap lagi. Bukan agak lagi. Gelap. Karena waktu pengambilan ini, ini ada di kamar yang lampunya tidak terlalu terang. Tapi, kenapa saya ambil di kamar yang agak gelap? Karena memang juga sengaja untuk memastikan bahwa proses deteksi warna dari objek. Dulu, maklum ini lampu ya. Saya tunjuk ini. Ini adalah lampu yang saya letakkan di atas meja berwarna hitam. Lampunya berwarna kuning. Lampu meja. Lampu meja ini kalau dihidupkan itu dia berwarna kuning gitu ya. Tapi kalau tidak dihidupkan, covernya ini atau cupnya ini tetap berwarna kuning. Ini menggunakan baterai AAA. Tiga kali ya. Tiga baterai AAA. Ini kalau dilihat, dia sedang memposisikan robotnya. Jadi, nah ini dia maju kemudian geleng-geleng. Nah ini sebenarnya programnya masih belum terlalu bagus ya. Karena dia masih banyak geleng-geleng ini. Harusnya ini berikutnya itu sudah saya perbaiki. Dia tidak terlalu banyak geleng. Pada saat mendatangi objek itu, langsung lurus saja jalan. Kalau nanti mencong sedikit, dia menyesuaikan posisinya agar objek tidak berada di terlalu ke kanan atau terlalu ke kiri. Objek terlalu ke kanan atau terlalu ke kiri itu artinya kan robotnya terlalu menyimpang ke kanan atau terlalu menyimpang ke kiri dari posisi lampu tadi. Karena yang didatangi itu adalah lampu tadi ya. Nah tadi sekilas ya, nanti videonya saya unggah saja lagi ke channel YouTube itu biar nanti bisa dilihat berulang-ulang kalau penasaran ya. Nah mungkin ada yang penasaran kira-kira apa yang dilakukan oleh robot tadi. Intinya tadi ada sebuah robot yang sudah dilengkapi dengan halonomic drive system untuk chasis atau penggeraknya. Kemudian ada laptop di atasnya. Kemudian ada kamera juga yang terpasang di situ. Kebetulan kamera yang dimasang kamera stereo. Mudah-mudahan nanti bisa dilihat materi yang kaitan dengan kalibrasi kamera stereonya ya. Nah ini kalau lupa halonomic drive system itu apa yang kemarin kita sudah bahas atau sebelumnya sudah kita bahasnya ya. Yang gerakan robot itu bisa banyak sekali ya variasinya. Bisa maju-mundur kemudian ini bergeser ke kanan ke kiri. Belok kanan belok kiri. Jadi pada saat dia tadi jalan maju gitu ya. Ada kalanya dia nanti belok kanan untuk memposisikan kelihatan dari lampu yang tadi dideteksi itu berada pada posisi tengah secara horizontal. Jadi kalau misalkan kita melihat misalkan Alparis ini ya. Atau Gusman atau siapa? Nufia misalkan ya. Melihat sebuah objek lampu di dalam rumah. Lampu. Maka pada saat kita gelengkan kepala kita itu kan secara horizontal ya. Maka posisi lampu itu kan tidak lagi pada posisi di tengah. Bisa jadi nanti agak ke kanan, bisa jadi agak ke kiri. Nah pada saat rumput ini bergerak juga menuju lampu itu. Bergerak maju ya. Maka pada saat dia bergerak maju itu nanti kan sudutnya kalau itu tidak lurus ya. Maka ada sudut nanti yang terbentuk sehingga pada saat dia sudah mencapai jarak tertentu dari si lampu tadi atau objek lampu tadi. Nanti posisi dia di kamera itu, yang ternyata di kamera tidak ada lagi di tengah. Jadi dia sudah agak ke kanan ataupun agak ke kiri. Karenanya dia perlu menyesuaikan posisinya. Karena memang dia diprogram untuk tidak kehilangan objek lampu tadi. Karena kalau misalkan terlalu ke kanan, dia teruskan nanti hilang gitu kan penglihatannya terhadap lampu. Padahal dia yang diinginkan adalah melakukan tracking. Tracking itu kan berada pada posisi lampu terus. Jadi lampunya kemana dia ikut gitu. Nah nanti sebenarnya ada videonya nih. Harusnya videonya saya letakkan di awal ya untuk memperlihatkan. Nah tadi sudah sekilas tadi ya videonya untuk proses tracking lampunya. Jadi kalau dia nanti ada video lagi, kalau misalkan dia lepas kelihatannya dari lampu itu dia akan berhenti. Nah intinya yang pertemuan kali ini, pertemuan yang ke-14 ini adalah lanjutan dari yang sebelumnya untuk materi robot yang menggunakan halonomic drive system. Nah ini tadi sebenarnya yang dilakukan oleh robotnya ya. Proses tracking atau penelusuran objek berwarna kuning. Tapi yang saya perlihatkan di slide ini sekarang adalah kalau si komputer melihat objek berwarna kuning itu terdistorsi atau dipenuhi dengan noise yang lain ya. Jadi ini sini pintu, mungkin bahkan tembok juga kadang-kadang terdeteksi berwarna kuning juga. Temboknya berwarna krem di sini ya. Yang kebetulan ada di lab saya ini di Jogja itu, di OGM. Kemudian ternyata jidat saya hidung saya juga terdeteksi. Coba diperhatikan gitu ya. Ini dahi saya itu jidat saya juga dideteksi berwarna kuning oleh si komputer. Nah bagaimana caranya agar nanti yang dideteksi itu hanya lampu saja, tidak yang lain-lain ya. Nanti ada parameter-parameter yang harus kita setting. Nah yang perlu kita tahu bagaimana algoritmanya dulu. Jadi algoritma itu yang benar ya sesuai dengan maksud saya kata algoritma, bukan algoritma. Menurut KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia yang benar itu ditulis algoritma, bukan algoritma. Jadi nanti saya dulu juga salah itu pada saat mengambil mata kuliah, algoritma pemrograman itu kan algoritma dulu. Mungkin dulu kampus di UN itu juga tidak sadar bahwa kata algoritma yang benar, bukan algoritma. Istimik juga kalau tidak salah ya dulu ya. Baik, mungkin ada yang mau ditanggapi dulu dari sini. Sudah sekilas kita jelaskan tadi. Ada yang mau menanggapi? Belum ya. Baik, kalau belum kita akan lihat. Yang pertama kita mendapat masukan dari citra kanan. Jadi kalau tadi kamera stereo yang digunakan hanya kamera kanan. Kenapa? Karena memang pada saat uji coba yang saya lakukan itu kamera kiri itu hasilnya tidak sama dengan hasil deteksi jarak. Kalau deteksi jarak nanti kan dia jadi dua kamera itu menjadi satu citra namanya grid edge depth map. Nanti kalau panjang umur, sehat melapiat di pertemuan terakhir akan kita bahas sama-sama itu ya. Jadi kenapa jadi citra kan yang digunakan? Nah jadi karena alasan itu tadi ya. Hasil pengukuran jarak itu lebih cenderung mirip dengan hasil kamera yang sebelah kanan. Karena untuk mendeteksi warnanya juga saya gunakan kamera kanan. Karena nanti objek yang titik kuning yang tadi itu, titik tengah kuning tadi juga saya ukur jaraknya. Berapa jarak itu ke robot ya. Dengan menggunakan algoritme yang sudah ada itu ya. Yang sudah saya temukan. Kemudian setelah kita dapat masukkan dari citra kamera kanan ya. Kemudian kita perlu mengonversi citra itu menjadi citra CMYK. Cyan, kemudian magenta, yellow, dan black. Nah karena kamera yang kita gunakan itu rata-rata adalah tipenya adalah RGB ya. atau red, green, blue karena defaultnya seperti itu. Untuk kita bisa nanti mendeteksi warna kuning maka kita perlu konversi dulu ke CMYK. Kalau misalkan kita hanya ingin mendeteksi warna merah saja atau biru saja atau hijau saja makanya tidak perlu dikonversi ya. Karena tadi kita perlu akan dilakukan proses deteksi dan tracking objek berwarna kuning maka kita perlu ubah dulu ke CMYK. Oh iya sekali lagi yang saya perlihatkan nanti adalah program yang dijalankan di MATLAB. Mungkin beberapa kawan atau hampir semuanya ya belum pernah menggunakan MATLAB ini. MATLAB ini adalah sebuah program di laptop atau di PC ya. Yang selama ini saya gunakan pada saat mengajar itu mata kuliah. Dulu mata kuliah, ada mata kuliah digital signal processing. Kemudian kalau rekan dosen yang lain juga menggunakannya untuk keperluan image processing ya. Atau pengolahan citra. Kemudian saya juga gunakan untuk keperluan belajar atau mata kuliah. Apa namanya? Kecerdasan buatan. Dan terakhir ini saya gunakan untuk pemrogram monobotika ya. Jadi pemrogram monobotika itu kan yang saya gunakan computer vision ya. Atau image processing dan video processing. Tiga itu ya. Jadi ada toolbox di dalamnya itu. Computer vision, image processing, dan video processing. Nah setelah dikonversi tadi kita akan lakukan pengurangan komponen warna selain warna kuning. Tadi kan komponen yang ada empat. Chayanne, magenta, yellow, black. Maka yang kita pakai yang kuning saja ya. Komponen ketiga, CMK-nya kita hilangkan. Nanti kita settingin nanti. Dilihat ada coding angka tiganya. Itu menunjukkan bahwa angka ketiga dari susunan chayanne, magenta, yellow, black. Setelah itu kita konversi setelah jadi yellow ya. Yellow tadi kita konversi menjadi citra abu-abu atau grey scale. Kemudian baru kita filter atau tapis menggunakan median filter. Kenapa jadi di median filter? Nanti ada alasannya juga ya. Nanti untuk membuat citra selain berwarna kuning. Kuning yang kita maksud ya maksudnya ya. Jadi karena kalau tadi kan jidat saya juga kena, hidung saya juga kena. Bahkan mungkin tangan saya juga dideteksi sebagai warna kuning. Untuk itu kita perlu melakukan filtering-filtering. Nah salah satunya menggunakan median filter ini untuk membatasi citra. kuning saja yang kita tuju yang apa namanya. Kita deteksi atau nanti kita lakukan tracking. Kemudian setelah greyscale kita filter tadi ya. Kemudian kita ubah lagi setelah dipilter menjadi citra hitam putih dengan threshold atau ambang batas 0,3. Nanti nilai ini relatif sekali ya. Jadi bisa masing-masing kamera itu bisa jadi beda. Makanya saya sampaikan di awal ini tidak harus 0,3. Bisa jadi nanti 0,4 atau 0,2 atau 0, berapa. Nanti kalau misalkan terlalu tinggi bisa jadi nanti akan banyak warna kuning lain selain warna yang kita tuju ya. Atau sebaliknya nanti. Terlalu kecil nanti tidak ada yang deteksi warna kuningnya. Kemudian hilangkan piksel metrik yang kurang dari 10. Jadi kalau misalkan dia mendeteksi oh tangan saya 10 piksel, kemudian hidung saya 10 piksel, nanti selain yang kurang dari 10 piksel dia akan dianggap bukan berwarna kuning. Baru kita akan labeli, kemudian baru kita akan cari titik tengah, labeli dan sekaligus bonderi ya. Kalau tadi kan di contohnya itu kita beri kotak-kotak atau ya kotak ya segi 4 gitu untuk menandai bahwa itu objek berwarna kuning, ukurannya sekian gitu. Dalam satuan piksel ya. Nah coba kita lihat implementasi programnya ya. Sekali lagi ini dibuat di MATLAB. Saya menggunakan MATLAB versi 2013 A. Ada MATLAB 2013 B. Bentar. Saya gunakan yang 2013 A. Dan ini jalannya di laptop, mohon maaf. Jadi bukan di Arduino. Sampai nanti coding program ini dicoba di Arduino terus jalan ya. Karena memang ini bukan jalan di Arduino ya. Baik, ada perintah close all. Ini mirip saja ya dengan, karena ini bahasa program yang ada di MATLAB itu mirip dengan Arduino. Artian dia sama-sama menggunakan bahasa C. Hanya saja kalau di Arduino itu kan kalau komentar menggunakan double slash kalau tidak salah. Kalau di sini, di MATLAB dia menggunakan tanda persen kalau tidak salah untuk komentar. Jadi itu salah satu bedanya ya. Nanti ada juga beda-beda sedikit lagi. Jadi kalau tidak salah kayaknya dengan misalkan if dan else-nya itu kalau di Arduino dia kan menggunakan if apa, kemudian begin-end-nya itu menggunakan tanda kurung-kurawal buka dan kurung-kurawal tutup ya. Kalau di MATLAB tidak perlu itu. Karena dia sudah bisa deteksi begin-end-nya secara otomatis. Itu mungkin bedanya kalau nanti di cari tahu kira-kira antara bahasa C-nya MATLAB dengan bahasa C-nya si Arduino. Beda sedikit. Pada dasarnya kalau yang sudah terbiasa menggunakan bahasa C di Arduino itu akan juga tidak terlalu sulit memahami bahasa C di sini ya. Nah berikutnya kita membuat buah variable feed yang intinya adalah mengambil atau mengakuisisi nanti dari video input. Nah Winvideo 1, UUY2, 320, 240 ini nanti tergantung dari masing-masing kamera di laptopnya ya. Nanti ada yang metrok atau ada yang Winvideo, ada yang lain lagi ya. Mungkin ada, saya tidak melihat persis, mungkin ada banyak. Nah nanti kalau untuk mencari tahu itu, kita biasanya menggunakan perintah imactool ya. Jadi di komen promnya, di komen prom, di komen Windows-nya di MATLAB itu diketik I-M-A-Q kemudian T-O-O-L. Imactool. Nanti akan muncul. Mungkin saya belum sempat memperlihatkan itu ya di sini ya. Kalau diketik perintah tadi diantar, kemudian nanti akan muncul perangkat kamera yang terpasang di laptop. Jadi kalau misalnya di laptop saya ini ada kamera bawaan laptopnya, kemudian ada kamera Logitech C270 yang terpasang ke robot itu, yang terdeteksi juga. Kemudian ada kamera, mungkin kalau yang di kamera di kampus itu yang Logitech B524 atau 528, saya tidak ingat persis serinya. Lima berapa gitu ya. Nah itu, kalau misalkan ada juga saya menggunakan OBS, itu virtual OBS kamera katanya. Deteksinya itu ya. Saya tidak sempat meng-capture, jadi tidak terlihat di sini ya. Jadi nanti caranya kalau kawan-kawan sekalian atau rekan-rekan yang mau mencoba, ini bisa dicari tahu. Dicoba saja dengan coding program ini, di metode-nya mulai dijalankan. Kalau misalnya tidak jalan, berarti nanti salah satunya karena win videonya ini yang tidak sama. Jadi harus dicari tahu di komputernya itu terhubung atau ada perangkat kamera atau webcam apa saja. Kemudian set video trigger, repeat. Jadi ini selalu dijalankan terus-menerus. Kemudian kita lihat di sini, color space-nya adalah RGB. Kemudian video frame grab internalnya. Jadi dia akan diakuisisi setiap 4. Jadi misalkan kalau kita frame pertama, kemudian diintervali 4, berarti frame kelima. Diintervali 4 lagi, 5, kemudian 9, dan seterusnya gitu ya. Jadi tidak setiap frame diambil. Karena kalau setiap frame diambil, nanti bisa jadi laptopnya yang tidak tahan. Kalau yang speknya mungkin tidak terlalu tinggi ya. Seperti laptop saya misalkan. Kalau misalkan kameranya itu 7, 20, dan 25 frame per second, maka untuk dia bisa dimaksimalkan itu, kita harus frame grab interval ini 1. Atau 0 gitu ya. Kalau 0 berarti setiap frame-nya diambil. Kalau 1, berarti kan 1, 3, 5, 7, diintervalnya 1, 1. Itu yang maksud interval. Tapi kalau yang intervalnya 4 seperti ini, di komputer saya sudah jalan dengan lancar. Nah ini kondisi stop-nya sama dengan 1. Nanti pada saat dia ingin melakukan stop, akuisisinya akan stop-nya sama dengan 1. Kemudian start video. Nah ini dia yang juga dibatasi pada saat kita melakukan uji coba ini. Jadi kalau misalkan tidak diberi apa namanya, akuisisinya tidak dibatasi ya, maka dia akan terus-menerus. Untuk menyetopnya kadang-kadang agak sulit ya. Di ini, di MATLAB. Jadi kadang-kadang harus sampai menutup MATLAB-nya, program MATLAB-nya baru dia akan berhenti proses akuisisinya. Nah untuk ini bisa di setting dalam jangka waktu tertentu, maka kita batasi hanya 500 kali mengambil citra ya. Jadi 500 kali. Kalau misalkan tadi 1, kemudian frame pertama, frame kelima, frame ke sembilan, kemudian frame ke tiga belas gitu ya. Dan seterusnya, itu hanya 500 kali saja. Jadi dia 500 nanti berhenti. Nanti ada ininya ya. Ada demonya. Kemudian ada tik. Ini adalah bukan TikTok ya. Ini TikTok juga, tapi TikTok bukan TIK, tapi TIC. Ini timer in counter ya. Kemudian nanti timer out counter untuk menghitung berapa waktu yang diperlukan untuk proses pertama kali mau akuasisi sampai nanti hasil tracking-nya itu keluar. Nah jadi dia akan menghitung. Ini untuk, saya biasanya untuk melihat seberapa cepat ini bisa dilakukan. Apakah bisa real time apa tidak gitu ya. Itu yang kita ingin cari tahu. Jadi misalkan satu prosedur itu kita ingin ukur berapa yang diperlukan oleh komputer waktunya dalam memprosesnya. Backgate data video 1. Tadi ya video tadi ada variable di awal tadi ya. Yang kita gunakan dan sesuai dengan tipe kameranya. Nah ini tadi yang mengonversi dari apa tadi dari RGB ke RGB ke CMYK ya. Kemudian ini yang tadi mengurangi saya katakan tadi dari CMYK itu kan C1, C itu yang pertama kemudian M2, Y ketiga Y itu kan yellow kemudian K itu yang keempat. Nah untuk dia bisa kita ambil yang yellow-nya saja, maka kita setting disini yang ketiga. Jadi data yang ketiga yang diambil. Dari data tadi ya. Ini kan datanya habis hasil konversi dari RGB ke CMYK. Yang ketiga saja makanya Magenta Cyan, Magenta dan Black-nya nanti akan hilang. Kemudian setelah nanti dikurangi atau di-substraction tadi kemudian dia akan di lagi diganti apa namanya di-conversi menjadi grayscale atau citra abu-abu tadi. Kemudian baru di lakukan median filter. Setelah itu di-conversi menjadi citra black-white ya black and white jadi citra hitam putih. Kenapa citra hitam putih? Karena nanti citra hitam putih itu lebih ringan di prosesnya daripada citra grayscale. Citra grayscale yang beringan daripada citra RGB atau lebih ringan lagi juga daripada citra CMYK. Karena kita akan ubah atau di sini diubah menjadi citra black and white. Karena tadi kan dia sudah mengalami proses substraksi untuk jadi yang yang di-conversi dari RGB ke gray ke black and white itu sudah yang yellow-nya saja yang lainnya tidak tidak di-conversi lagi. Nah untuk proses ini untuk proses mempercepat secara keseluruhan ya karena misalkan itu saja sudah lama nanti kalau misalkan robot ini jalan bisa jadi nabrak dulu baru selesai prosesnya. Jadi yang diperlukan di robot saya ini yang saya nanti perlihatkan atau perlihatkan tadi itu adalah proses real time-nya. Nah itu sudah saya tulis di situ di kasus saya yang 0,2 itu digunakan untuk kalau tadi 0,3 ya kalau di algoritmanya nah di kasus saya itu 0,2 ini yang bisa hanya warna kuning saja yang dideteksi jadi warna lain tidak atau tadi jidat saya atau hidung saya atau tangan saya atau tembok atau pintu itu tidak dideteksi lagi untuk maininya ya. Kemudian beware open kemudian black and white ini diberi label tadi citra black and white-nya kita beri label ya dengan cara ini memberikan bonding box atau kotak tadi nanti kita beri jadi kalau sudah dideteksi dia akan diberi kotak untuk nanti kita bisa ukur dan tentukan titik tengahnya juga ya itu ada centroidnya juga di situ kemudian image show itu ntar saya ulangi image show itu untuk menampilkan sekilas gitu ya atau pada saat preview-nya itu dilihat nanti image show perintahnya jadi data satu tadi yang sudah diberi apa namanya bonding box hold on itu tahan sementara katanya sebelum nanti dia di update lagi untuk frame berikutnya setelah interval 4 frame kemudian ini ini dia for object tadi saya katakan kalau di matlab itu pakai perintah for to do ya itu dia pakai kurung-kurung awal kalau tidak for object sama dengan 1 sampai ke panjang nanti di berapa maksudnya si objek berwarna kuningnya tadi berapa panjang pikselnya kemudian dia akan terus diberi bonding box ini entah nanti dia akan digeser atau berubah posisinya akan terus diberi bonding box dan ditentukan titik tengahnya kemudian untuk rectangle-nya sendiri atau box kotak-otakan sendiri itu diberi warna juga ya ada warnanya nanti untuk ukuran lebar garisnya itu sekitar 2 piksel kemudian ini akan ditambahkan lagi beberapa teks untuk ukuran y-nya berapa kemudian y-nya di posisi mana maksudnya x-nya di posisi mana kemudian juga ada tanda plus kalau tidak salah untuk tanda titik tengahnya nah ini font-nya aerial kemudian nanti kalau mau times new roman silahkan diketik times new roman kemudian font weight-nya itu di bolt biar bisa lebih tebal kelihatannya kalau misalkan mau di italic atau tanpa bolt juga bisa nah font size-nya 12 color-nya atau warnanya kuning nah kalau misalkan sudah ini satu prosedur ini kita beri perintah n nah ini hold off jadi pada saat dia sudah selesai hold off-nya itu kemudian nanti akan dilakukan proses penghitungan waktu ya berapa prosesnya ini ada TOC tadi kan ada TIC kemudian TOC tahun saya biasanya mengatakan tiktok sebelum tiktok yang sekarang rame ya ini tiktok yang di matlab nah kira-kira itu contoh programnya sekarang kita coba lihat hasil running-nya nah ini tampilan dari matlab ya jadi kalau misalkan kawan-kawan atau kanakan mahasiswa belum pernah menggunakan matlab ini tampilannya jadi ada editornya disitu kalau misalkan kita males mengetik ini langsung diketik di komen mendusnya perintah-perintah yang tadi itu tapi untuk bisa kita dokumentasikan atau kita bisa ulang-ulang lagi saya akan menyarankan untuk membuat file saja disini ya di editornya sini untuk tadi program tadi kita copy past disitu nanti tinggal dijalankan ulang kalau misalkan ada kesalahan kan tinggal kita edit saja apa namanya coding programnya nah itu saya waktunya setiap proses itu 0,2 second nah ini saya menggunakan handphone handphone saya itu saya tampilkan berwarna kuning ya disitu kalau kebetulan dia pas pada sudut tertentu itu kuningnya deteksinya warnanya putih pada saat di warna putih dia tidak diberi laber, tidak diberi bonderi, tidak diberi keterangan posisi itu ada di posisi X berapa, Y berapa itu ada tulisannya X135, Y berapa, 128 misalkan ya ingat tadi ukuran citranya 320-240 320 secara horizontal kemudian ke bawahnya itu barisnya atau biasanya 320 itu dalam untuk kolom dan barisnya sebanyak 240 baris nah itu pada saat saya gerakkan kemana-mana dia kan akan terus melakukan tracking posisinya itu ya jadi saya matikan lampu ini saya hidupkan lagi nah kalau ini belum berhenti artinya 500 kali mengakuisi tadi belum selesai ya karena tadi kan kita batasi 500 kalau misalkan nanti mau nyoba matlabnya sudah di install kemudian dicoba gitu ya coding program tadi itu tinggal di kalau misalkan mau cepat ya 100 saja misalkan atau 50 saja dulu untuk pertama-pertama itu nyoba biar tidak terlalu lama nah itu tadi contoh programnya mungkin kalau ada yang masih belum bisa dipahami itu silahkan dicoba ditanyakan kita akan coba lihat dulu ya demo ini ini sebenarnya terdengar lagunya tidak ini sudah saya unggah di youtube saya ulangi lagi ya nah ini di posisi yang lebih terang ya jadi saya sudah mencoba nah ini saya katakan tadi masih geleng-gelengnya masih terlalu banyak harusnya berikutnya itu sudah saya perbaiki untuk proses geleng-gelengnya ini geleng-geleng ini dalam artinya dia memposisikan memposisikan penglihatan kameranya itu ke objek lampu berwarna kodingnya sini diposisinya pada perus di tengah nah ini yang dia hilang loss ini ya loss objek dia jalan saja tidak tidak tahu arahnya kalau dia ketemu lagi nah ini dia ngukur ini ya dia ngukur apa namanya jaraknya terhadap objek itu kalau jaraknya kurang dari 50 cm dia sudah langsung berhenti nah itu saya tarik-tarik lampunya dia akan terus melusuri nah kalau sudah posisinya lurus berarti di tengah dia akan jalannya lurus saja maju ke depan gitu ya nah dia posisinya tidak lurus lagi tidak di tengah artinya dia akan melakukan positioning lagi saya lihat di situ LED-LED atau LCD juga yang ada di bagian bawahnya itu menyalanya itu artinya dia sedang aktif draper dari roda sebelah mana yang aktif baik sambil ada masih waktu kurang lebih 2 menit mungkin ada yang mau ditanyakan sambil jalan sambil melihat ini ya videonya ini kayaknya masih saya geser lagi masih ada saya geser lagi Pak mohon izin Pak ingin bertanya ya silahkan nanti saya pause dulu ya videonya silahkan saya Rizky Ramadan Pak ingin bertanya silahkan rudal dalam pesawat jet tempur itu Pak menggunakan tracking jolah Pak trackingnya itu ada di rudalnya atau ada di pesawatnya Pak oh itu ya aduh ini sudah jauh sekali ya pertanyaannya ya memang itu sudah cukup kompleks ya apa yang ada di rudal itu jadi yang saya tahu itu memang sudah ditandai secara dia kan pakai satelit jadi posisi kalau dia men tracking kalau tadi ya pakai GPS itu kan juga pakai satelit kadang-kadang kan akurasi dari satelit GPS itu kan tidak terlalu tinggi ya tapi kalau misalkan si rudal kalau pesawat-pesawat tempur dia sudah pakai sensor atau tadi tracking menggunakan GPS yang akurasinya sangat tinggi misalkan dia akurasinya dalam 5 cm misalkan jadi kalau dia bisa menunjuk objek tertentu misalkan gedung atau misalkan mobil tank maka dia tunjuk itu di monitor di pesawat si posisinya itu akan terus dikunci di situ jadi maksudnya dikunci berdasarkan data yang akurat tadi dari satelitnya posisinya di titik mana nah si rudalnya itu akan menyesuaikan posisinya kalau misalkan dia menyempang dia kan akan berputar dulu kan karena dia ada AI-nya juga ada kecerdasan buatannya juga yang ditanamkan di situ ya ini sangat-sangat rumit itu sehingga dia bisa mungkin waktu terbangnya misalkan dia mampu terbang selama 10 menit jadi kalau selama itunya tidak tercapai posisinya untuk dia menuju ke situ dia akan berputar dulu misalkan mencari posisi yang tepat sehingga apa namanya tadi data yang diberikan oleh satelit dan juga titik yang sudah ditunjuk oleh si pengendalinya tadi misalkan si apa namanya pilotnya ya itu sudah tepat baru dia akan menuju ke situ kira-kira seperti itu ya mungkin kalau hanya warna saya kira tidak bisa jadi dia sudah lebih dari sekedar warna karena kalau warna ini kan cenderung bisa berubah-ubah dan gampang terganggu oleh noise dari sekitarnya ya seperti tadi misalkan tangan saya lah entah tembok lah entah pintu lah entah yang lain objek yang lain jadi kalau untuk yang rudal itu saya kira tidak bisa pakai warna dia harus pakai data yang lebih akurat misalkan tadi data posisi dari GPS yang akurasinya tinggi ya kira-kira itu ya Nisiki ya ya Pak baik ini tadi sudah entah nah apalagi yang bisa diperlukan ya tadi kalau tadi kan sekilas kita sudah melihat apa namanya demonya ya saya kira kalau hanya holonomic drive sistemnya oke itu bagian untuk penggerak roda robotnya kemudian tadi tracking warnanya nah sebetulnya masih banyak lagi yang diperlukan di situ ya jadi ada tadi proses mengukur jaraknya kemudian proses untuk menyesuaikan posisi dari lampu yang selalu harus berada di tengah tidak boleh kalau dia melenceng dia harusnya berhenti ya kalau tadi kan ada juga yang dia mungkin mendeteksi warna lain sehingga dia masih jalan terus ke depan gitu atau berjalan maju terus padahal harusnya pada saat dia tidak mendeteksi objek berwarna kuningnya itu di program yang saya buat itu dia harusnya berhenti nah bisa jadi pada saat ada di uji coba program yang kita buat itu tidak tidak mesti akan berjalan dengan sempurna ya atau dengan baik ada hal-hal tertentu yang kadang-kadang di luar perkiraan kita di luar program kita itu terjadi nah itu yang kadang-kadang kalau tidak sabar ya memprogram itu bisa jadi frustasi atau stres tingkat tinggi jadi saya kira saya percaya rekan-rekan mahasiswa sekalian kalau nantipun berkecimpung di dunia sini ya di dunia pengrograman baik itu robotika atau pengrograman yang lain saya kira kesabarannya sudah sudah cukup baik nah jadi intinya ada rules lagi yang diperlukan untuk membuat robot itu bisa bergerak ya nah nanti kalau tidak ada arah lah insyaallah kita masih diberikan kesempatan di pertemuan berikutnya ini akan kita bahas jadi tidak hanya halonomik dan juga objek trackingnya saja baik kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya kemudian sebelum kita akhiri mungkin ada yang bertanya-tanya atau saya kurang tahu apakah di kelas ini ada nilai UTSnya yang kurang dari 60 nanti tolong dipantau terus di e-learning itu di LMSnya untuk nanti mendapatkan informasi apa yang harus dilakukan ya untuk bisa menambahkan nilainya karena saya banyak menemukan nilai yang 30 karena memang saya tidak memberikan nilai 0 nilai 0 itu karena memang tidak mengumpulkan kalau masih mengumpulkan walaupun jawabannya salah saya masih berikan nilai nah biar nilainya tidak 30 karena nilai 30 itu atau bahkan 0 itu bisa jadi nanti akan sangat mempengaruhi nilai akhir jadi kalau nilai akhir nilai uasnya nanti tidak bagus bisa jadi nanti nilai akhirnya juga tidak sesuai dengan harapan ya mungkin harapannya minimal B karena kita objektif saja dulu apa yang biasanya saya apa yang terjadi di ujian itu saya beri nilai seadanya tidak ada apa namanya penambahan-penambahan yang di luar dari yang seharusnya nah karena ini mungkin sifatnya masih UTS dan kita masih punya kesempatan untuk melakukan perbaikan perbaikan nilai jadi saya tidak kalau kalau yang belum ikut UTS saya tidak tahu ya harus izin dulu ke Prodi itu untuk UTS susulan kalau yang ini khusus untuk yang nilai UTS nya sudah ada ya tapi kurang dari 60 itu yang harus atau saya beri kesempatan untuk memperbaiki walaupun nilai ini sudah saya berikan ke Prodi sebenarnya jadi tidak apa-apa nanti kita akan koreksi sampaikan saja baik saya kira itu tolong dipantau sekali lagi ke apa namanya ke e-learning ya tapi sebagai gambaran mungkin saya hanya meminta untuk melakukan resume lagi dari materi-materi yang sudah saya berikan itu ya tidak ada penugasan yang berat lah saya kira hanya suruh meresume saja ya saya kira itu mudah-mudahan kita panjang umur diberikan kesehatan nanti diberikan kesempatan juga dan sekali lagi mungkin rejek yang banyak bisa beli kota atau bayar internet kemudian kita bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya saya kira dulu saya mau maaf juga atas kesalahan materi yang saya sampaikan mungkin ada materi yang salah saya sampaikan kemudian kesalahan kata-kata juga saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih selamat menikmati